Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar pembagian pecahan biasa Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai 8 per 12 dibagi 12 per 15 Cara mengerjakannya adalah Pertama tulis dulu 8 per 12 Kemudian baginya kita ubah menjadi kali Kemudian 12 per 15 dibalik menjadi 15 per 12 Nah sekarang baru kita kalikan seperti biasa 8 dikali 15 8 dikali 15 hasilnya adalah 120 12 dikali 12 12 dikali 12 hasilnya adalah 144 Jadi diperoleh hasil 120 per 144 120 per 144 bisa disederhanakan Dengan bilangan berapa menyederhanakannya Ini bisa dibagi dengan 12 semuanya 120 bisa dibagi dengan 12 144 juga bisa dibagi dengan 12 Jadi kalau atas dibagi 12 Maka bawah juga sama ya Harus dibagi dengan 12 120 kalau dibagi 12 Mendapatkan hasil 10 144 kalau dibagi 12 Mendapatkan hasil 12 Jadi diperoleh hasil 10 per 12 10 per 12 masih bisa disederhanakan Dengan dibagi berapa 10 genap 12 genap Berarti untuk mudahnya bagi saja dengan 2 Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana 10 kalau dibagi 2 mendapatkan hasil 5 12 kalau dibagi 2 mendapatkan hasil 6 Jadi 8 per 12 dibagi 12 per 15 Hasilnya adalah 5 per 6 Ini berupa pecahan biasa yang paling sederhana Bagaimana cukup mudah bukan? Cara cepat perkaliannya Carilah 1 angka di pembilang Pembilang itu yang atas Dan 1 angka di penyebut Penyebut itu yang bawah Yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama 8 dan 12 bisa dibagi dengan bilangan yang sama 8 dan 12 sama-sama bisa dibagi dengan 4 8 kalau dibagi 4 mendapatkan hasil 2 12 kalau dibagi 4 mendapatkan hasil 3 Ternyata ada yang lain 15 dan 12 bisa dibagi dengan bilangan yang sama 15 dan 12 sama-sama bisa dibagi dengan 3 15 kalau dibagi 3 mendapatkan hasil 5 12 kalau dibagi 3 mendapatkan hasil 4 Ternyata ada yang lain Pada penyederhanaan pada pembilang ada 2 Pada penyederhanaan pada penyebut ada 4 2 dan 4 bisa dibagi dengan bilangan yang sama 2 dan 4 sama-sama bisa dibagi dengan 2 2 kalau dibagi 2 mendapatkan hasil 1 4 kalau dibagi 2 mendapatkan hasil 2 Nah sekarang baru kita kalikan Yang dikalikan adalah hasil penyederhanaannya ya Baik sekarang kita kalikan 1 dikali 5 hasilnya adalah 5 3 dikali 2 3 dikali 2 hasilnya adalah 6 Jadi 8 per 12 dibagi 12 per 15 hasilnya adalah 5 per 6 Oke cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!